Halo guys, ketemu lagi kita disini dan kali ini aku mau review figure Marvel Legends figure komik ya yang ini X-men karakternya si Wolverine jadi aku beli ini karena habis lihat liquid image-nya film Deadpool 3 itu kan kalau kalian udah lihat si logannya ini atau Wolverine ini dia akhirnya setelah berapa tahun ya 20 tahunan ya mungkin ya itu akhirnya dia pakai kostum yang kuning biru guys dan karena figure versi filmnya belum ada ya kan trailernya aja belum ada filmnya juga belum di announce gitu jadi aku beli yang versi komik guys ini dari wave atau dari buff yang bonebreaker dia di belakangnya kayak gini ini masih satu wave sama Darwin kalau kalian pernah lihat videoku aku udah pernah review Darwin ya cuman figurnya Darwin udah aku jual jadi cuman punya Wolverine aja aku dari dari wave ini dan ya langsung aja kita keluarin tanpa banyak cincong yang pertama kita lihat ini dulu guys aksesorisnya yang alternatif dari Logan nah itu dia ini cakep banget sih guys ya scoutingnya dibikin bikin detail ya ekspresif eh ekspresinya juga dapat ekspresi marah gitu terus scouting ini sorry tanganku kotor tadi habis terus ngerepain figure ini dia rambutnya juga ikonik Wolverine ya rambutnya naik gitu sama bis sih si bisnya X-men kan juga rambutnya mirip-mirip gini tuh dia terus di giginya tuh ada guys ada paintingnya ada lidahnya juga dipainting matanya juga ada ya kayak gini dan udah pasti kita dapet nih guys figurnya nah ini cakep banget guys aku suka warnanya sih dia eye cacing banget gitu warnanya terang gitu memang kalau figure komik biasanya lebih lebih berwarna ya kan karena dia lebih kartun gitu jadi warnanya lebih lebih berani daripada live action dan kenapa aku pilih yang ini kan dari Marvel Legends sebenarnya banyak ya figure Wolverine ada yang orange ada yang X-Force yang abu-abu sama yang kuning yang biru gini sebenarnya juga banyak ya tapi mana aku pilih yang ini karena ini yang pertama yang yang paling baru di figure Wolverine padu eh aku lupa deh yang paling baru ini atau yang retro version yang kostumnya itu seragamnya X-men ini atau yang itu kayaknya sih yang yang seragam deh sorry berarti ini bukan yang terbaru cuman aku pilih ini ya karena dia kostumnya lebih ikonik yang Wolverine ya kalau yang retro itu kan dia kostumnya kostum seragam X-men gitu dan warna kuningnya warna birunya juga aku paling cocok sama yang ini karena kalau yang versi 3-pack itu Wolverine 3-pack sama Cyclops sama Jean Grey yang Love Triangle itu bagus juga sih sebenarnya cuman pertama dia 3-pack jadi nyari yang satuannya itu susah dan mungkin mahal jadi aplikasi kayak gini guys Oke lanjut ke review figurnya dia headscope nya dia kayak gini guys dia datar sih kalau yang ini ekspresinya kalau yang tadi kan dia ada versi marah gitu teriak cuman disini aku dapet paintingnya kurang rapih tuh dia itu di garis garis topengnya kan ini nah itu ada kayak garis tapi warna hitamnya ini lebih lebih kebelakang gitu jadi kurang pas di headscope nya kalau yang sebelah sini di garis yang bawahnya sini aman cuman yang di atasnya ini sedikit miss miss paint ya cuman karena ini warna hitam jadi nanti ngebetulinnya gampang ya tinggal kasih spidul warna hitam atau ya cat akrik cat akrilik lah ya terus kos badannya dia kayak gini dia ada kayak otot-ototnya gitu memang Wolverine ini karakternya yang berotot ya cuman sayang dia pendek guys nih kalau kita eh hati aja kita size comparisonnya kita fokus ke detail figure nya dulu ya tuh dia ada kototnya di samping sampingnya dan logo X ini juga cakep banget ya dia warna bronze gitu sama ada sedikit-sedikit warna merah terus ini nih yang kokil lagi tuh dia dia dapat dia ada bulu-bulunya gitu sebenarnya di sculptingnya cuman nggak dipainting tem karena di diversi yang mana gitu bulu-bulunya dipainting item guys cuman disini dia cuman warna kulit aja dia otot-ototnya sampai ke dalamnya dan ini bisa dibuka tuh kalau kalian lihat dalamnya dia masih ada bulu-bulunya otot-ototnya juga masih ada dan ini cloudnya ini atau cakarnya wolfrin ini versi dia kayak kena panas gitu kan wolfrin kalau cakarnya nahan panas gitu atau kena lasernya cyclops dia jadi kayak manas gitu ya merah besi besi kalau kena panas kan biasanya merah ya dan ini yang diambil dari E figure ini dibikin berdasarkan referensi itu guys eh gimana ya itulah pop pokoknya paham lah ya guys ya reviewer abal-abal oke nah buat kakinya dia kayak gini ini sama yang masih berotot dan ini aku suka desain kak apa ini bootsnya wolfrin ini ikonik banget ya kayak sama kayak kepalanya sih sebenarnya ya kayak ada tanduknya gitu di belakangnya juga keren cakep selanjutnya buat artikulasi dari atas ya wolfrin bisa naik ke atas segini jauh tapi agak aneh ya bentar nah mungkin gini lebih mending atasnya segini jauh ke bawahnya segini jauh bisa muter terus lengannya tangannya ya bisa naik ke atas segini jauh terus ada butterfly join bisa ke belakang ke depan tadi terus ini tadi udah aku bilang ya bisa gerak-gerak bicep rotation dan sikunya double join cuman karena ototnya ini gede jadi dia nggak bisa terlalu ke belakang gitu jadi cuma mentok segini kayak bukan double join sih sebenarnya ini karena ototnya itu terus pergelangan tangannya bisa muter bisa naik bisa turun terus di perutnya dia ada fcrunch ke depan segini ke belakangnya segini bisa muter di pinggangnya terus kakinya nendang segini jauh buat ke belakangnya dia sedikit aja terus bahannya bisa muter lututnya double join tapi karena kayak tadi ototnya itu besar jadi nggak bisa terlalu ke dalam gitu sama disini aku cukup surprise dia ada artikulasi di bootsnya karena aku kira ini mati gitu cuman dia dapet ya sama kakinya nendangnya segini ke depan ke belakangnya segini jauh sama bisa ankle pivot guys nah buat size comparison disini ada sesama figure komik ya yang di kanan ada amazing fantasy spiderman dan yang di kiri ada third devil dari tripek berikutnya ada perbandingan buat figure live action di kiri ada black panther di kanannya ada wolfrin juga guys alright guys itu tadi review Marvel Legends wolfrin dari aku dan ini aku suka figurnya secara proporsi dia sesuai sama wolfrin di komiknya warnanya juga aku suka ya birunya nih biru donggernya cakep banget buat kalian yang belum punya boleh dibeli karena siapa tau ini si wolfrin yang di film itu Deadpool 3 itu kan nanti kalau udah trailernya keluar tapi kan figure yang filmnya belum rilis nah ini siapa tau mungkin naik guys harganya jadi sebelum naik mendingan kalian beli sekarang guys karena ini aku belinya cukup murah ya ya harga normal Marvel Legends lah 200-300 ribuan gitu nah ini aku karena takut itu siapa tau naik mungkin jadi aku langsung beli si wolfrin ini guys oke guys buat yang suka boleh di like di subscribe yang gak suka di skip aja thank you and see you later bye-bye